Naga SAKTI Sungai Kuning Jilid 22 Ken Kong Chu, ia menirukan panggilan yang dipergunakan Louis Seng Chu tadi. Sebenarnya aku sendiri pun mulai percaya bahwa engkau adalah pewaris dari pendiri Tiantekau dan engkau berhak memimpin perkumpulan kita. Akan tetapi karena kemunculanmu begini tiba-tiba, tentu saja hati kami menjadi penasaran. Karena itu, aku pun ingin sekali menguji kepandayanmu, dan lebih dulu aku ingin menguji ilmu kepandayanmu bertangan kosong, Hong San memandang dan hatinya kagum. Wanita ini kabarnya sudah berusia 50 tahun lebih, bahkan hampir 60 tahun, akan tetapi sungguh orang takkan percaya kalau melihatnya. Pantasnya ia baru berusia 30 tahun lebih. Masih cantik dan bentuk tubuhnya masih padat dan ramping, dan anehnya, ada sesuatu yang menarik hanya pada wajah itu, seperti wajah seorang wanita yang pernah dikenainya. Perasaan pemuda ini memang tidak menipunya. Yang membuat ia merasa kenal adalah karena wajah Bantok Moli Fabi Chu mirip sekali, hanya berbeda usia dengan wajah putrinya, yaitu Sim Lan Chi, istri Cho Asyang Li yang hampir saja menjadi korban perkosaan Hong San Hong San tersenyum. Dia sudah mendengar dari ayahnya bahwa Bantok Moli adalah seorang wanita yang lihai lebih lihai dibandingkan Louis Sen Chu. Dari nama julukannya saja dia pun sudah menduga bahwa wanita ini tentu ahli racun dan memiliki pukulan-pukulan beracun maka sengaja menantangnya bertanding dengan tangan kosong. Tentu saja dia tidak merasa gentar. Ayahnya adalah seorang datuk besar golongan sesat, dan dia sudah banyak belajar dari ayahnya tentang pukulan yang mengandung hawa beracun dan bagaimana untuk mengatasinya. Baik sekali, Bantok Moli. Aku pun tidak ingin kita yang hanya menguji kepandaian sampai terluka oleh senjata tajam walaupun aku tahu bahwa kedua tangan dan kedua kakimu tidak kalah ampunnya dibandingkan senjata tajam pedang. Bagaimanapun. Nah, aku sudah siap dia pun menyimpan kembali pedang dan sulingnya, lalu berdiri tegak menghadapi Bantok Moli, kelihatan tenang saja dan acuh, namun diam-diam dia siap siaga dengan penuh kewaspadaan. Ken Kong Chu, sambut serangan ku Bantok Moli tanpa sungkan lagi mendahului, membuka serangan dengan pukulan tangan kanan terkepal ke arah muka di susul cengkeraman tangan kiri yang membentuk cakar ke arah perut. Bagus sekali Hang San memuji sambil mengelak ke belakang, akan tetapi kaki kanan wanita itu menyusul dengan tendangan dasyat mengarah dadanya pelak. Hang San menangkis dan tubuh Bantok Moli berputar di atas sebelah kaki saking kerasnya tangkisan itu. Namun, wanita itu tidak menjadi gugup, bahkan sambil berputar, kaki tetap melancarkan tendangan susu bertubi-tubi. Hang San berlomcatan mengelak, ia membalas dengan tamparan tangannya ke arah wanita itu. Karena tamparan hebat, maka terpaksa Bantok Moli menghentikan desakan tendangannya untuk mengelak. Kemudian ia mengeluarkan gerangan halus seperti seekor kucing yang dielus lehernya dan kedua lengannya tergetar. Hang San melihat betapa kedua tangan dan sebagian lengan yang menampak dari lengan baju itu berubah menghitam. Tahulah dia bahwa wanita itu telah mengeluarkan simpanannya yaitu kedua tangan bahkan sampai lengan yang mengandung hawa beracun yang amat berbahaya, maka diam-diam dia pun mengerahkan tenaga sinkangnya untuk melindungi tubuh dari hawa racun. Hiyaat, tanda seru wanita itu mengeluarkan bentakan melengking dan ia sudah menerjang dengan gerakan yang amat cepat dan kuat. Angin pukulannya desir dan mengeluarkan suara bersuitan, dibarengi hawa panas dan bau yang amis. Itulah ilmu silatnya yang paling hebat dan mengerikan, yang diberi nama Bantok Hwa Kun, silat bunga. Selaksa racun. Kedua tangan itu, sampai ke kuku-kukunya, mengandung racun yang dapat menghanguskan kulit dan daging lawan. Hang San menyambutnya dengan ilmu kuai liong kun, silat naga iblis, yang dasyat dan ganas. Dia menjaga diri dengan hati-hati sekali jangan sampai kulitnya tergores kuku-kuku-kurungcing melengkung beracun itu. Karena dia memiliki si keng yang kuat, maka dari semua gerakannya timbul angin pukulan yang mendorong pergi semua hawa beracun yang keluar dari gerakan kedua tangan lawan. Semua orang yang menonton pertandingan itu merasa tegang. Bukan main hebatnya gerakan Bantok Moli, bukan saja gerakannya amat cepat sehingga tubuhnya berubah menjadi bayangan, namun juga amat kuat karena setiap tangannya menampar atau memukul, terdengar angin bersiut. Akan tetapi mereka amat kagum kepada Hang San pemuda itu sama sekali tidak nampak terdesak, melainkan membalas dengan serangan dasyatnya sehingga pertandingan itu berlangsung amat seru dan menegangkan. Akan tetapi hal ini disengaja oleh Hang San dia melihat betapa wanita ini lebih liat dan kelak akan dapat menjadi tangan kanannya yang boleh diandalkan. Selain itu, gairahnya sudah bangkit oleh gerak-gerik wanita yang usianya sudah lanjut namun masih cantik menarik ini, dan dia tidak ingin menanam kebencian dalam hati wanita itu. Kalau dia menghendaki, tentu pertandingan itu tidak akan berlangsung lama itu. Dia sengaja mengalah dan membuat pertandingan itu nampak seru dan ramai. Setelah lewat lima puluh jurus, barulah dia mencari kesempatan baik dan ketika kedua tangan lawannya itu menyerang dengan cekaran dari kanan dan kiri, tiba-tiba tubuhnya meluncur ke atas dan berjungkir balik, lalu dimeluncur turun menyerang dari atas dengan kedua tangan melakukan pukulan dasyat ke arah ubun-ubun kepala lawan. Ih tanda seru Bantok Moli terkejut bukan main karena serangan itu sungguh dasyat dan tidak mungkin baginya untuk mengelak lagi. Satu-satunya jalan hanya mengangkat kedua tangan menangkis dengan resiko terluka dalam karena tentu tenaga pemuda itu ditambah berat badannya akan merupakan beban yang sukar dapat ditahannya. Duk Bantok Moli terkejut ketika kedua lengannya bertemu dengan sebuah lengan saja, itu pun lunak. Ia segera menduga bahwa tentu tangan lain pemuda itu akan menyerangnya, namun terlambat. Jari tangan kiri Hang San sudah menotok punggungnya dan seketika tubuh Bantok Moli menjadi lemas, kehilangan tenaga dan ketika Hang San melayang turun, ia pun terhuyung dan hampir jatuh. Moli, hati-hati tanda seru Hang San menubruk, tangan kanan memegang pun tidak akan tetapi tangan kiri dengan gerakan yang luar biasa cepatnya sehingga tidak nampak oleh siapapun, memegang payudara kanan Bantok Moli. Hanya memijat sekali saja namun tentu saja terasa sekali oleh wanita itu, yang juga merasa betapa totokan itu telah dibebaskan pula oleh Hang San ketika pemuda itu menahan sehingga ia tidak sampai terjatuh itu. Wajah Bantok Moli menjadi merah sekali, akan tetapi bibirnya tersenyum dan matanya menatap tajam wajah yang tampan itu. Bukan main bocah ini, kirinya. Masih begitu muda, tampan pandai bicara, lincah jenaka, dan miliki ilmu kepandayan sehebat itu. Bukan itu saja, bahkan tadi pemuda itu sempat memijat dadanya dan hal ini saja sudah jelas baginya bahwa kecantikannya masih sempat dikagumi pemuda itu. Jantungnya berdebar dan ia melihat kesempatan baik untuk memperoleh seorang kekasih baru yang selain muda, tampan, akan tetapi juga lihai sekali dan agaknya akan menjadi seorang atasannya. Akan tetapi, ia harus menjaga nama besarnya, bukan hanya sebagai pangcu dari Tian Tepang, akan tetapi juga sebagai Bantok Moli yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia Kang Ou. Biarpun tadi, kekalahannya tidak kelihatan mutlak berkat sikap Hang San, namun tetap saja semua orang melihat betapa ia terhuyung akan jatuh dan bahkan dibantu oleh Hang San sehingga tidak jadi terpelanting jatuh. Kini ia habis memperlihatkan kehebatannya bermain senjata, bukan saja kepada Hang San akan tetapi juga kepada semua orang yang berada di situ. Selain itu, juga ingin membuktikan sendiri kehebatan pedang dan suling di tangan pemuda itu. Sehingga tanda seru nampak sinar merah berkelebat dan tangan kanannya sudah memegang sebatang pedang yang kemerahan dan tangan kirinya memegang sebatang kipas yang terbuka dan di atas kipas itu nampak gambar kehuang dan kalajengking, seolah-olah memberi isarat bahwa kipas itu mengandung racun seperti binatang itu. Pedang kemerahan itu pun merupakan pedang beracun yang disebut Ang Tok Poh Kiam, pedang pusaka racun merah. Bantok Moli memiliki dua batang pedang. Yang sebuah lagi adalah Cui Mohet Kiam yang hitam dan pedang hitam ini telah ia beri kepada Sim Lan Chi, putrinya. Yang pegangnya itu, Ang Tok Poh Kiam juga merupakan pedang pusaka yang ampuh karena telah direnam racun ular nerah yang amat berbahaya. Jangankan sampai tertusuk atau terbacok pedang itu, baru tergores sedikit saja kulitnya, kalau sudah berdarah, maka luka itu akan melepuh dan kalau tidak cepat mendapatkan obat pemunah, racunnya akan naik dengan darah dan membuat seluruh tubuh yang dilalui racun itu melepuh membengkak. Ken Kong Chu, hebat ilmu silatmu dengan tangan kosong. Sekarang, harap tidak bersikap pelit, berilah petunjuk kepadaku dalam ilmu silat bersenjata jelas bahwa ucapan Bantok Moli itu mulai merendahkan diri dan menghormat. Seperti orang bicara kepada lawan yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya. Senang hati Hong San mendengar itu dan dia pun ingin memamerkan ilmu kepandainya kepada wanita cantik ini dan kepada semua orang yang hadir. Dia tidak mengeluarkan suling dan pedang seperti tadi, melainkan kini memegang suling di tangan kanan dan dia mengambil caping, topi lebar, dengan tangan kiri. Moli, bagaimanapun juga, aku adalah seorang pria dan engka seorang wanita. Tidak enak kalau aku harus menggunakan senjata tajam terhadap seorang wanita. Nah, aku menggunakan suling dan capingku ini saja dan kita main-main sebentar. Aku sudah siap, Bantok Moli, engkau boleh mulai menyerangku di angdiam Bantok Moli mendongkol juga. Pemuda ini terlalu memandang rendah kepadanya, pikirnya. Betapapun lihainya pemuda itu, kalau senjatanya hanya suling dan caping bambu, mana akan mampu menghadapi pedang dan kipasnya yang merupakan senjata-senjata beracun yang ampuh sekali? Hempikirnya. Kalau engkau kalah dan mati terluka oleh senjataku, salahmu sendiri dan engkau layak mampus karena telah memandang rendah kepadaku. Akan tetapi kalau engkau dengan senjata seperti itu mampu menandingiku, sungguh pantas menjadi atasanku dan lebih pantaslah menjadi kekasihku. Dengan pikiran demikian, Bantok Moli mengeluarkan jerit melengking dan pedangnya berkelebat menjadi sinar merah menyambar denga tusukan ke arah ulu hati, sedangkan kipasnya ditutup dan ditusukan sebagai totokan ke arah leher. Hang San menangkis pedang denga santai, menggunakan sulingnya dan totokan kipas itu pun dapat dihalau dengan menggerakan capingnya yang lebar. Caping itu dapat bertugas seperti perisai dan ketika gagang kipas menyambar, terdengar bunyi keras dan taulah Bantok Moli bahwa caping yang dipandangnya rendah itu ternyata hanya di luarnya saja merupakan anyaman bambu, akan tetapi di sebelah dalamnya terlindung baja atau besi atau semacam logam yang kuat. Ia pun tidak berani memandang rendah dan memainkan pedang dan kipasnya dengan cepat sehingga nampak gulungan sinar yang menyambar-nyambar. Hang San menggerakkan sulingnya dan terdengar suling itu seperti ditiup dan dimainkan. Dan caping itu ternyata mampu melindungi tubuhnya dari sambarang hawa beracun dari pedang dan kipas. Sebaliknya, dari kanan kiri atas atau bawah caping, mencuat suling secara tiba-tiba dan sukar diduga, melakukan totokan-totokan yang amat cepat. Bantok Moli menjadi bingung dan beberapa kali nyaris jalan darah di bagian depan tubuhnya tertotok. Setidaknya, ujung suling sudah menyentuh bagian-bagian tubuhnya yang peka dan ia pun semakin kagum. Pemuda itu masih sempat main-main dan menyatakan berahinya lewat sentuhan-sentuhan ujung suling. Tentu saja amat sukar diduga dari mana suling itu akan mencuat keluar karena tertutup caping. Sedangkan semua serangan pedang dan kipasnya selalu dapat dihindarkan oleh Hang San. Dan akhirnya, setelah lewat hampir 50 jurus, tenaga Bantok Moli mulai berkurang dan napasnya mulai memburu Hang San tidak mau membuat malu wanita itu. Maka ujung sulingnya secepat kilat menotok siku kanan dan ketika pedang lawan terlepas dari tangan yang mendadak lumpuh itu, dia cepat menempel pedang dengan sulingnya dan memutar pedang itu sedemikian rupa selah hingga terus menempel pada sulingnya dan tidak sampai jatuh. Bantok Moli terkejut dan cepat melompat ke belakang. Dirampasnya pedang dari tangannya sudah merupakai bukti cukup jelas bahwa ia memang kalah pandai. Diam-diam ia berterima kasih kepada Hang San yang memberi ia kekalahan terhormat. Tidak sampai terluka atau roboh, bahkan pedangnya pun tidak sampai terjatuh ke lantai. Hang San lalu menggerakkan tangan dan pedang itu terlepas dari suling, lalu melayang ke arah Bantok Moli yang menerima dengan tangan kanannya dan wanita ini pun memberi hormat kepada pemuda itu tanpa malu lagi. Ken Kong Chu telah memberi petunjuk kepadaku, aku merasa kagum sekali dan mengaku kalah. Kemudian, wanita itu berdiri menghadap ke arah mereka yang duduk di bawah panggung, lalu berkata dengan suara lantang, Para anggau Tatian Tepang, dengarlah. Mulai detik ini, aku memerintahkan kalian semua untuk mengakui dan menerima Ken Kong Chu sebagai pemimpin kita. Semua ucapan yang nyaring ini disambut tepuk sorak para anggau Tatian Tepang yang sudah merasa kagum sekali melihat betapa pemuda tampan itu dapat mengalahkan Kau Chu dan Pang Chu, suatu hal yang mereka anggap luar biasa sekali. Apalagi mereka tadi pun menyaksikan dengan matuk kepada sendiri betapa pemuda itu mampu mengubah diri menjadi Tianti Kwe Iong yang hidup. Hok Hou Toa Chu Lui Seng Chu juga segera bangkit menghampiri Ken Hong San dengan sikap hormat dia mempersilahkan pemuda itu duduk di kursi kehormatan yang berada di antara dia dan Bantok Moli. Tempat itu memang telah diaturnya ketika pemuda itu bertanding melayani Bantok Moli. Dia sudah menduga bahwa Bantok Moli juga bukan tandingan pemuda sakti itu, maka dia sudah mengatur sebuah tempat duduk terhormat bagi Hong San. Tentu saja Hong San merasa gembira sekali melihat sikap dua orang itu. Setelah duduk di atas kursi di antara mereka, dia lalu berkata kepada mereka, Hek Hou Toa Tu dan Bantok Moli, seperti sudah kukatakan tadi, aku datang untuk menuntut haku sebagai ahli waris mendiang ayahku, menjadi orang nomor satu dalam Tiantepang. Akan tetapi itu bukan berarti aku merampas kedudukan kalian. Aku tidak ingin repot bekerja menjadi kau cu atau pang cu. Biarlah kalian lanjutkan kedudukan kalian sebagai kau cu dan pang cu, akan tetapi kalian adalah pembantu-pembantuku. Akulah pemimpin umumnya, dan aku tidak ingin disebut pemimpin atau ketua, cukup kalau kalian dan semua anggauta menyebut aku keang kong cu saja. Akan tetapi seluruh harta milik dan pemasukan uang harus berada. Di bawah pengamatanku dan aku yang menentukan dan mengatur semuanya. Mengertikah kalian tentu saja kedua orang ini merasa girang sekali. Mereka tidak kehilangan muka dan juga tidak kehilangan kekuasaan. Maka keduanya mengangguk-angguk dan secara langsung maka kau cu dari Tiantekau itu bangkit berdiri dan dengan lantang dia lalu bicara kepada semua orang yang hadir. Para tamu yang terhormat, sobat-sobat dan para anggauta Tiantekau dan Tiantepang. Kami mengumumkan bahwa mulai detik ini, Kong Cu kan Hang San ini menjadi pemimpin besar kita. Semua harus tunduk kepada perintahnya dan kebijaksanaannya. Ketahuilah bahwa Kong Cu adalah putra dari mendiang suhu kami, yaitu Cui Beng Sai Kong, pendiri Tiantekau. Hidupkan Kong Cu sering tak para anggauta, juga para tamu berteriak, hidupkan Kong Cu Hang San tersenyum-senyum penuh kegembiraan. Nah, mari kita lanjutkan testa perayaan ini. Urusan dalam perkumpulan kita dapat kita bicarakan lain waktu di antara kita sendiri, para tamu lalu datang satu demi satu untuk memperkenalkan diri kepada Hang San di antara mereka itu, yang merasa amat kagum dan menyatakan ingin sekali membantu sepenuhnya adalah Siang Ko Antek, putra Siang Ko Anbok, Jib Bantu Murid Tau Kok Sian, dan dua orang murid Louis Seng Chu sendiri, yaitu Soh Boan dan Po A Kian Soh. Empat orang pemuda ini merasa kagum bukan main kepada Hang San dan mereka berempat merasa gembira untuk dapat membantu seorang seperti Hang San dan Hang San sendiri senang kepada mereka, apalagi mengingat bahwa mereka adalah murid-murid dan putra orang-orang yang pandai dan berpengaruh. Ketika hidangan dikeluarkan, Hang San bahkan mengundang mereka berempat itu untuk duduk semeja dengan dia, bersama bantok Molly dan Louis Seng Chu. Kian Hang San merasa betapa bintangnya terang. Dia memberi selamat pada dirinya sendiri yang sudah memilih tempat yang amat tepat baginya. Apalagi setelah dia mendapat kenyataan bahwa Kian Tepang telah merupakan sebuah perkumpulan yang kaya. Dia dapat mempergunakan kekayaan itu sesuka hatinya. Selain itu, juga mulai hari itu, bantok Molly, wanita yang masih amat cantik dan menggeirahkan itu, wanita yang memiliki banyak sekali pengalaman, selalu menemaninya dan melimpahkan cinta yang berkobar-kobar kepadanya. Lebih menyenangkan hatinya lagi, para anggau Tatian Tepang yang wanita, banyak di antara mereka yang muda dan cantik, agaknya juga berlomba untuk mendekatinya dan menjadi kekasihnya. Sekali pukul saja, Hang San kini telah dibanjiri harta, kedudukan terhormat. Wanita-wanita cantik dan segala kesenangan dapat diraihnya dengan amat mudahnya. Liu Boki yang berjalan seorah diri meninggalkan rumah suami istri Choa Xiangli dan Simlanci itu sungguh jauh berbeda dengan Liu Boki ketika datang ke dusun itu kemarin. Kini dia melangkah dengan hati ringan dengan dada lapang dan perasaan penuh bahagia. Dia merasa seolah-olah ada batu besar sekali yang selama bertahun telah menekan hatinya, kini telah lenyap membuat dadanya terasa lapang sekali. Kakek berusia 60 tahun yang bertubuh tinggi besar itu nampak lebih muda dari biasanya. Dadanya yang bidang itu makin membusung, langkahnya bagaikan langkah seekor harimau jantan dan sepasang matanya mencorong, bibirnya yang terhias kumis dan jenggot itu tersenyuk cerah, bahkan ketika mendaki bukit itu, dia setengah berlari sambil bersenandung. Sin Tiaw Liu Boki si Raja Wali Sakti itu bersenandung. Sungguh suatu hal yang luar biasa sekali dan kalau ada orang yang sudah mengenalnya mendengar senandung itu, tentu tidak akan terheran-heran. Pendekar yang biasanya berwatak kasar dan keras itu hampir tidak pernah kelihatan bergembira, dan pada hari ini dia berjalan kaki seorang diri sambil bersenandung. Tidak mengherankan kalau kita mengingat akan keadaan hidup pendekar yang perkasa ini. Sejak muda dia menderita sakit hati, dendam yang setinggi langit sedalam lautan. Hatinya disakiti oleh istrinya yang menghianatinya, yang melakukan penyelewengan dengan pria lain. Padahal dia amat menyayangi istrinya itu. Dendam ini membuatnya seperti gila dan membuat dia menjadi seorang yang luar biasa kejamnya terhadap dua orang yang berjina itu. Dia menyimpan kepala istrinya dan kasih istrinya, dan setiap hari dia seperti menyiksa dua buah kepala itu. Bahkan lebih dari itu, dia mendendam kepada keturunan dan keluarga dengan istrinya dan kekasih istrinya. Kepada putra kekasih istrinya, putra keponakan istrinya datang untuk membalas dendam dan membunuhnya. Dia menangkap mereka, bahkan dengan memberi obat perangsang dia membuat mereka itu terangsang dan melakukan hubungan suami istri. Dia ingin menghukum mereka itu sehebatnya. Dia ingin merasa berdua itu menjadi suami istri, saling mencinta, kemudian selagi mereka hidup bahagia, dia ingin muridnya merusak kebahagiaan rumah tangga mereka dengan merayu si istri atau memperkosanya, agar hancur lulu hati mereka dua. Akan tetapi, ternyata muridnya, si Han Beng, tidak melakukan perintahnya itu, bahkan membela mereka. Dan dalam keadaan marah itu, suami istri putra mereka pun menyerahkannya di tangannya. Dan dia pun sadar. Dia sadar akan semua kesalahannya, sadang betapa dia menjadi seperti gila karena cemburu dan dendam. Terutama sekali anak mereka itulah yang membuatnya sadar, seorang anak kecil berusia tiga tahun yang lucu dan pemberani. Dan kini dia telah bebas. Dan baru sekarang dia mengenal apa yang dinamakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan adalah kebebasan. Bebas dari segala perasaan seperti marah, denam, benci, iri, malu, takut dan sebagainya. Juga bebas dari perasaan senang yang timbul dari nafsu. Sebelum ini dia terikat oleh senang dan susah, puas dan kecewa yang bukan lain hanya permainan daya-daya rendah atau nafsu-nafsu dalam dirinya. Ketika dia tiba di tepi sebuah hutan kecil di lareng bukit, tiba-tiba pendengarannya yang tajam menangkap suara orang berkelahi. Tak salah lagi, suara berdentingnya senjata-senjata tajam saling bertemu, dan terdengar pula teriakan-teriakan banyak orang. Liu Boki adalah seorang pendekar perkasa yang berjuluk Sintiau, tentu saja setiap kali ada perkelahian atau adu ilmu silat, hatinya tertarik sekali. Apalagi suara orang berkelahi itu terjadi di dalam hutan, maka dia pun merasa khawatir kalau-kalau sedang terjadi kejahatan di dalam hutan itu. Dia segera mengerahkan tenaganya dan berlari cepat memasuki hutan. Ketika dia tiba di tempat terbuka tengah hutan itu, dia melihat seorang wanita muda yang memegang sepasa pedang dikeroyok oleh sedikitnya 15 orang. Dan di situ sudah menggeletak 5 orang dalam keadaan terluka. Agaknya gadis itu mengamuk berhasil merobohkan 5 orang, akan tetapi pengeroyoknya masih banyak dan di antara para pengeroyok terdapat 2 orang laki-laki setengah tua yang cukup lihai. Gadis itu telah menderita beberapa luka, pakaiannya sudah berlepotan darah dan gerakannya mulai mengendur sehingga ia terancam bahaya maut. Melihat ini, tentu saja Oliwubok tak dapat tinggal diam saja. Dia melihat betapa kini 2 orang di antara para pengeroyok yang paling lihai itu memang masing-masing mempergunakan sebatang golok besar, mendesak si gadis berbaju hijau. Gadis itu melawan matian-matian, memutar sepasang pedangnya, namun terdesak dan terhuyung. Teranggak pertemuan pedang kanannya dengan golok seorang di antara 2 pengeroyok itu demikian kerasnya sehingga pedang di tangan gadis itu terpental dan lepas dari tangannya. Padahal, pada saat itu, orang kedua sudah mengayun goloknya membacok ke arah kepalanya. Sungguh berbahaya sekali keadaan gadis itu dan agaknya sudah tidak ada waktu lagi baginya untuk dapat menghindarkan diri dari bacokan kilat itu. Tiba-tiba nampak sinar putih meluncur dari samping dan sinar ini menangkis golok yang membacok kepala gadis berbaju hijau. Plak sinar putih itu ternyata sehelai sabuk sutra yang telah menangkis golok, sekaligus menggulungnya dan sekali tarik, golok di tangan laki-laki itu terlepas dan berpindah ke tangan liuboki. Semua pengeroyok terkejut melihat munculnya seorang laki-laki berusia 64 tahun yang tinggi besar dan gagah perkasa. Mereka merasa penasaran sekali karena mereka sudah hampir berhasil merobohkan wanita itu, akan tetapi kini muncul seorang kakek yang menggagalkan usaha mereka. Dua orang lihai yang agaknya menjadi pemimpin rombongan itu, dengan marah lalu memberi aba-aba untuk mengeroyok liuboki. Liuboki melihat betapa gadis berbaju hijau itu terhuyung dan jatuh terduduk, lalu gadis itu memejamkan matu dan agaknya sedang menderita nyari yang hebat. Dia pun cepat mendekati gadis itu, tanpa ragu lagi dia menotok punggungnya sehingga gadis itu roboh pingsan dan segera dipondongnya gadis itu. Pada saat itu, belasan orang itu sudah maju mengeroyoknya. Liuboki menggerakkan sabuk putihnya dan tubuhnya berloncatan bagaikan seekor Raja Wali Sakti, menyambar-nyambar dan dalam waktu beberapa menit saja, hampir. Semua senjata di tangan para pengeroyok telah terampas dari tangan mereka. Ada yang terlibat sabuk dan ditarik lepas, ada yang terlepas karena pergelangan tangan pemegangnya tertotok ujung sabuk. Dan sabuk itu pun lalu lecut-lecut seperti cambuk dengan mengeluarkan suara ledakan-ledakan. Kocar-kacir lah para pengeroyok itu dan tak lama kemudian mereka semua melarikan diri sambil membawa teman-teman yang tadi terluka oleh gadis itu. Liuboki berdiri dengan memondong tubuh gadis yang pingsan itu, sejenak memandang kepada mereka yang melarikan diri. Pada saat itu baru dia rasa keadaan hatinya sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Tanpa disengaja, tadi dalam perkelahian itu, dia sama sekali tidak mau melukai berat para pengeroyoknya, apalagi merobohkan dan membunuhnya. Padahal, dahulu kalau dia berhadapan dengan lawan, dia tidak mengenal ampun lagi. Lebih-lebih lagi kalau lawannya itu orang-orang jahat. Dan gerombolan yang mengeroyok seorang wanita seperti itu, mana bisa disebut orang-orang baik. Liuboki tidak menyesali perubahan pada dirinya, hanya merasa heran saja, kemudian dia membawa pergi gadis itu keluar dari dalam hutan, membawanya mendaki bukit dan setelah tiba puncak, di mana terdapat sebatang pohon yang lebat daunnya, dia berhenti merebahkan tubuh gadis itu ke atas tanah bertelamkan rumput tebal. Dengan lembut dia menyadarkan gadis itu dari tingsannya. Gadis itu membuka matanya dan begitu melihat seorang laki-laki duduk di dekatnya, ia mengeluarkan seruan tertahan dan cepat meloncat bangun dengan sikap menyerang. Akan tetapi karena luka-lukanya, ia pun terpelanting dan tentu akan roboh terbanting kalau saja Liuboki tidak menangkap lengannya. Nona, tenanglah. Aku bukan musuhmu. Mereka itu sudah melarikan diri. Gadis itu mengamati wajah Liuboki dan teringatlah dia bahwa kakek itu yang tadi muncul menyelamatkan sambaran golok. Akan tetapi ia pun teringat bahwa setelah itu, kakek itu merontoknya sehingga ia roboh dan tidak ingat apa-apa lagi. Tapi, tapi kenapa engkau menotokku dan membuat aku pingsan tanyanya penuh keraguan dan dengan sikap masih siap untuk menyerang walaupun seluruh tubuhnya terasa nyeri, dan terutama sekali luka di pahak kirinya mendatangkan rasa panas bukan main. Aku terpaksa, Nona. Kalau tidak ku bikin pingsan, tentu engkau akan tetap mengamuk dan hal itu berbahaya sekali karena engkau sudah terluka parah. Tentu engkau tidak mau pula ku pondong. Setelah membuat engkau pingsan dan memondongmu, aku berhasil memaksa mereka melarikan diri. Sepasang mati yang tajam itu mengamati liudoki penuh perhatian, kemudian ketegangannya melunak dan ia pun terkulai dan jatuh terduduk, lalu terdengar suaranya lemah, harap locian PWS Udi memaafkan aku. Karena tidak mengenal maka aku tadi mengira locian PWS seorang di antara mereka dan aduh, lah mengeluh dan kedatangannya memijat-mijat paha kiri. Cukup, jangan banyak cakap dulu Nona. Engkau terluka parah dan agaknya yang paling parah adalah luka di pahamu. Biarkan aku memeriksanya. Aku mengerti sedikit ilmu pengobatan, agaknya gadis itu sudah percaya penuh kepada liudoki. Ia hanya mengangguk dan membiarkan kakek itu memeriksa luka di paha kirinya. Ketika melihat betapa celana di bagian paha derobek dan penuh darah, liudoki berkata, maaf, untuk dapat memeriksa dengan baik, celana ini terpaksa derobek sedikit di bagian yang terluka. Engkau tidak keberatan, Nona? Gadis itu menggeleng kepala. Dengan hati-hati liudoki merobek sedikit celana itu di bagian paha yang terluka sehingga luka itu pun nampak jelas. Liudoki adalah seorang laki-laki jantan yang usianya sudah 60 tahun lebih. Walaupun sudah bertahun-tahun dia tidak pernah dekat dengan wanita, namun dia telah mampu menundukkan gejolak nafsunya sehingga melihat kulit paha yang putih mulus itu dia sama sekali tidak tergerak. Yang menjadi pusat perhatiannya hanyalah luka itu. Luka tusukan yang tidak berapa lebar, dan dalamnya juga tidak sampai mengenai tulang. Akan tetapi melihat keadaan luka yang membengkak dan kehitaman itu, dia mengerutkan alisnya. Nona, engkau terluka oleh senjata beracun gadis itu mengangguk. Yang melukai aku di paha adalah sebatang pisau yang dipergunakan secara curang oleh seorang di antara kedua pemimpin gerombolan itu. Mungkin pisau itu yang beracun. Audh, nyeri, panas rasanya tanda seru gadis itu mengeluh. Untung bahwa racun ini hanya racun biasa saja, Nona. Belum terlalu jauh menjalar, hanya di sekitar luka. Engkau tidak berkeberatan kalau aku menyedot racun itu dan luka di pahamu sejenak mereka saling pandang dan melihat sinar matah, tajam yang penuh kejujuran itu, gadis itu lalu mengangguk. Liu Boki lalu menundukkan mukanya dan menyedot luka itu dengan mulut. Dimengerahkan Shin Kang sehingga sedotannya itu kuat sekali. Setelah menyedot dia meludahkan darah bercampur racun yang tersedot, lalu mengulangi lagi. Sampai lima kali dah menyedot dan setiap kali disedot, gadis itu merasakan kenyerian yang menusuk jantung namun dia mempertahankan diri dan tidak mau mengeluh, hanya menggigit bibir sendiri. Nah, sekarang kurasa racun itu sudah keluar semua, kata Liu Boki sambil menyusut bibirnya, dan memeriksa luka itu. Dengan obat luka tentu akan cepat sembuh, dia lalu mengeluarkan obat bubuk dari saku bajunya, menaburkan obat itu ke dalam luka dan membalut paha itu dengan kain bersih robekan sabuknya. Setelah itu, dia memeriksa luka-luka lain, akan tetapi hanya luka biasa saja, tidak terbahaya. Gadis itu kembali memberi hormat locian PWE telah menolong diriku bahkan telah menyelamatkan nyawaku. Kalau tidak ada locian PWE, tentu aku sudah tewas di tangan gerombolan itu, sudahlah, Nona. Engkau tidak perlu banyak sungkan dan tidak boleh terlalu banyak bicara. Jawab saja secara pendek hal-hal pokok yang inginku ketahui. Gerombolan apakah mereka tadi mereka perampok-perampok? Jawab gadis itu. Bagaimana engkau bentrok dengan mereka? Jelaskan singkat saja, ketika aku lewat di sini aku melihat mereka itu merampok sebuah keluarga yang lemah. Aku menolong keluarga itu dan berhasil mengusir para perampok. Akan tetapi mereka itu datang lagi membawa dua orang yang lihai tadi dan aku terdersak, Liu Boki mengangkat tangan. Cukup, Nona. Aku melihat engkau lemah kali, kalau bicara engkau menjadi pucat dan nampak kesakitan. Apakah ada sesuatu yang terasa sakit dalam dadaku, nyeri dan kalau bicara, ah, semakin nyeri. Coba aku memeriksanya, kata Liu Boki dan dia pun berdiri di belakang gadis itu, lalu berlutut sedangkan gadis itu duduk bersilah. Liu Boki menempelkan telapak tangannya pada punggung itu, menekan-dekan. Ah, ternyata selain luka beracun pahamu, juga engkau menderita luka dalam oleh pukulan yang cukup kuat Nona, tadi. Si muka hitam itu, berhasil memukul punggungku, hem, sekarang kemanakah engkau hendak pergi tanya Liu Boki kini sudah berada kembali di depan gadis itu sambil memperhatikan wajah yang bulat berkulit putih dan bermata tajam itu. Aku akan melanjutkan perjalanan mungkin ke kota raja. Aku sedang mencari pamanku. Kata gadis itu lirih dan hati-hati karena kalau dipakai bicara, dadanya seperti ditusuk rasanya. Liu Boki menggeleng-geleng kepalanya. Nona, engkau perlu mengasuh dan perlu perawatan. Keadaanmu tidak memungkinkan engkau melakukan perjalanan, apalagi yang jauh dan seorang diri pula. Engkau seorang gadis muda, itu akan menghadapi banyak kerintangan di jalan dan dalam keadaan seperti ini, kalau itu akan berbahaya sekali. Kalau engkau mau, Nona, marilah engkau ikut bersamaku. Aku akan melanjutkan perjalanan dengan berperahu sehingga tidak melelahkan dan kalau tiba di tempat tinggalku, aku akan merawatmu sampai sembuh. Kalau engkau sudah sembuh dan sehat kembali, baru engkau dapat melanjutkan perjalananmu. Sekarang tidak perlu banyak berbicara. Kalau engkau mau, marilah, gadis itu nampak ragu dan bingung, ucapan kakek itu memang benar. Ia terluka parah dan dalam keadaan seperti itu, kalau muncul orang-orang jahat dan mengganggunya, tentu ia tidak akan mampu memelah diri lagi. Akan tetapi, ia baru saja bertemu dengan kakek ini. Sama sekali tidak mengenalnya dan tidak tahu orang macam apakah adanya kakek ini. Locian PWE, siapakah tanda tanya? Akhirnya ia memberanikan diri bertanya belum mengambil keputusan. Liu Boki tersenyum. Dia dapat menduga apa yang membuat gadis itu meragu. Maka dia pun menjawab, Harap engkau jangan khawatir, Nona. Aku Boki disebut orang Sintiau dan selamanya aku tidak pernah berbuat jahat apalagi kepada seorang gadis muda yang sepantasnya menjadi anakku. Sepasang matu bintang itu terbelakah, kiranya Locian Pua adalah Sintiau Liu Boki. Paman pernah bercerita kepadaku tentang Locian PWE, siapakah pamanmu itu dia bernama Likoantek-Likoantek? Tokoh Siauling P itu? Pantas kulihat tadi permainan siang kiam, sepasang pedang, darimu adalah ilmu pedang Siauling Pai. Kiranya engkau murid Siauling Pai bagaimana, Nona? Apakah engkau menerima usulku tadi demi kebaikan sendiri keraguan kini lenyap sama sekali dan matu gadis itu? Sudah lama ia dengar tentang nama besar Sintiau Liu Boki sebagai seorang pendekar perkasa walaupun menurut pamannya, watak pendekar ini aneh dan keras. Namun, ia tidak melihat kekerasan dalam sepak terjangnya tadi. Baiklah, Locian PWE dan sebelumnya terima kasih atas kebaikan Locian PWE kepadaku. Hem, siapakah namamu? Sudah pantasnya aku mengetahuinya, gadis itu agak tersipu. Orang telah melimpahkan bantuan kepadanya dan ia pun lupa untuk memperkenalkan namanya. Namaku Bilan, Locian PWE, nah, Bilan, mari kau ikut dengan aku. Terpaksa engkau harus kupondong karena kakimu itu akan menjadi bengkak kalau kau pakai berjalan jauh. Sungai itu tidak berapa jauh lagi dan setelah tiba di sana, kita selanjutnya menggunakan perahu, gadis itu tidak membantah, dan ia melawan perasaan malunya dengan memejamkan matuk ketika merasa betapa tubuhnya diangkat oleh lengan yang kokoh kuat itu. Sambil memondong tubuh gadis si Liu Boki memergunakan ilmu berlari cepat sehingga dalam waktu dua jam saja dia sudah tiba di sungai Wong Ho. Dia lalu menyewa perahu melanjutkan perjalanan sampai ke kaki bukit Kim Hong San di lembah Wong Ho. Kemudian, kembali dia memondong tubuh Bilan mendaki puncak dan semenjak hari itu Sim Tiao Liu Boki merawat Bilan dengan penuh perhatian. Gadis itu merasa terharu dan bersyukur sekali karena kakek itu merawatnya dengan penuh ketelitian seolah-olah ia dirawat oleh ayahnya sendiri. Setelah gadis itu agak pulih kesehatannya dan tidak lagi nyeri dadanya kalau bicara, barulah Liu Boki menanyakan riwayatnya. Bilan kini tinggal sedikit lemah saja, akan tetapi luka-lukanya sudah sembuh, baik luka di badan maupun luka di dalam dadanya. KWI Bilan hidup berdua saja dengan ibunya karena ayahnya telah meninggal dunia ketika ia masih kecil. Oleh pamannya, yaitu Liko Antek adik kandung ibunya, ia dimasukkan ke dalam perguruan silat seorang murid Siaulimpai, bahkan kemudian pamannya itu melanjutkan memberi pelajaran ilmu silat Siaulimpai kepada keponakannya itu. Bilan dan ibunya hidup di sebuah dusun sebagai petani. Biarpun agak jarang, namun Liko Antek tentu singgah di dusun itu kalau dia kebetulan melakukan perjalanan melalui daerah itu sehingga hubungan antara paman dan keponakan itu cukup akrab. Akan tetapi, dua bulan yak lalu, ibu Bilan jatuh sakit dan meninggal dunia. Tentu saja Bilan yang menjadi sebatang kara itu merasa berduka sekali. Hanya dibantu oleh para tetangga, ia mengurus penguburan jenazah ibunya, dan setelah itu ia hidup menyendiri kesepian. Pamannya Liko Antek yang sudah lama tidak pernah datang itu ditunggu-tunggunya, akan tetapi tidak pernah muncul. Akhirnya, Bilan mengambil keputusan nekat untuk mencari pamannya. Paman memberi dua alamatnya kepada kami, yaitu di Kuil Siaulimpai dan di Kota Raja. Karena Kota Raja lebih dekat, maka saya hendak menyusul dan mencarinya di sana. Locian PWE, Liu Boki mengelus jenggotnya merasa iba kepada gadis ini. Bilan telah memiliki ilmu silat Siaulimpai yang cukup tangguh namun kepandayan itu masih belum cukup untuk bekal seorang gadis muda yang cantik melakukan perjalanan seorang diri. Kota Raja itu ramai dan luas, Bilan. Tahukah engkau di mana rumah tinggal Liko Antek, Bilan menarik napas panjang. Paman Liko Antek tidak pernah memberi tahu dengan jelas di mana letaknya hanya di Kota Raja saja. Saya akan mencari keterangan di sana, air, sungguh berbahaya sekali, Bilan. Perjalanan ke Kota Raja cukup jauh dan melalui daerah-daerah rawan, banyak sekali orang jahat di dunia ini engkau tentu akan menemui. Banyak halangan. Biarpun aku tahu bahwa engkau telah menguasai ilmu silat cukup baik, namun kiranya masih belum cukup untuk melindungi dirimu dari gangguan para tokoh sesat di dunia Kang O. Bagaimanapun juga, saya harus berani menghadapi bahaya itu, locian PWE. Saya tidak mungkin hidup sebatang karas saja di dunia ini. Saya masih mempunyai seorang paman, maka saya akan menumpang hidup pada paman Liko Antek. Memang benar pendapatmu itu. Akan tetapi setelah engkau bertemu denganku, bagaimana mungkin aku membiarkan engkau pergi menempuh bahaya seperti itu? Bilan, terus terang saja, aku merasa kasihan kepadamu dan kalau engkau suka, biarlah engkau tinggal beberapa lama di sini. Aku akan mengajarkan beberapa ilmu silat kepadamu agar engkau lebih kuat dan lebih mampu membelamu di dalam perjalananmu mencari pamanmu. Bagaimana pendapatmu mendengar ucapan penolongnya itu? Bilan menjadi girang sekali dan segera ia menjatuhkan diri berlutut di depan pendekar tua itu. Sungguh berlimpahan suhau, menumpuk budi kebaikan terhadap diri Teocu, semoga Tuhan yang akan mengbalasnya. Teocu mentaat di perintah Suhuli Unoki tersenyum, hatinya merasa lega sekali dan dia pun memegang kedua pundak gadis itu dan menyuruhnya bangkit dan duduk kembali di atas pembaringannya. Cukup, Bilan. Aku hanya ingin melengkapi kepandayanmu, akan tetapi kalau engkau suka mengakui aku sebagai gurumu, aku pun merasa gembira sekali. Ketahuilah bahwa selama hidupku, hanya mempunyai seorang saja murid dan kini kepandayannya sudah jauh melampaui kepandayanku sendiri. Dan kau adalah murid kedua, padahal engkau sudah menguasai banyak ilmu silat siau linsi dan aku hanya akan menambahi beberapa jurus saja untuk memperkuat dirimu dan sebagai betal. Demikianlah, mulai hari itu Bilan menjadi murid Sintiau Liu Bokide setelah tubuhnya sehat kembali, mulailah ia merima gemblengan kakek perkasa itu yang mengajarkan jurus-jurus pilihan dari Hui Tiau Sint Kun, silat sakti Raja Wali Terbang, dan juga dia pemberi petunjuk tentang ilmu siang kiam pedang pasangan, kepada gadis itu sehingga dalam waktu tiga bulan saja, Bilan telah memperoleh kemajuan pesat. Gadis yatim piatu itu pun tahu diri lama tinggal di pondok gurunya sebagai murid, ia bukan hanya mengantungkan diri sendiri dengan mempelajari ilmu ilat saja lah rajin bekerja membersihkan pondok, mencuci pakaian, memasak dan menyediakan semua keperluan suhunya dengan penuh perhatian. Biarpun dia seorang gadis yang pendiam, namun dia selalu bersikap ramah, lembut dan penuh hormat kepada gurunya sehingga kakek perkasa itu merasa semakin sayang kepadanya. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Bilan sudah memasak air dan membuatkan air teh panas untuk gurunya, kemudiannya menyapu pekarangan dan membawa pakaian kotor ke sumber air untuk mensucinya. Gurunya baru saja bangun dan kini gurunya sedang berlatih silat untuk melemaskan otot-otot. Setiap pagi, untuk setengah jam lamanya, Sintiau Liu Boki selalu bersilat untuk menjaga kesehatan dan kesegaran tubuhnya. Liu Boki merasa segar dan gembira hatinya pagi itu. Semenjak Bilan berada di situ sebagai muridnya, Boki merasa seolah-olah kehidupan menjadi lebih menyenangkan. Kalau dahulu kadang-kadang dia merasa kesetian sekali, merasa betapa hidupnya sudah tidak ada guna dan manfaatnya lagi baik bagi diri sendiri apalagi bagi orang lain, merasa tidak dibutuhkan manusia lain, kini dia merasa sebaliknya. Bilan membutuhkan bimbingannya. Dan dia merasa berguna, juga tidak lagi merasa kesetian. Kalau saja, Bilan itu putrinya. Dia menghentikan latihannya menyeka keringat dan duduk di atas batu di pekarangan depan rumahnya itu. Pekarangan itu sekarang nampak bersih. Daun-daun pohon kering tertumpuk sudut dan terbakar. Bunga-bunga tumbuh dengan segarnya. Memang tempat tinggalnya telah berubah sejak Bilan datang di situ. Pekarangan selalu bersih, bunga-bunga subur berkembang, dalam rumah juga bersih, semua pakaiannya tercuci bersih dan setiap hari pun ada saja sayur dimasak gadis itu dengan lezatnya. Kalau saja Bilan itu putrinya, pikirnya lagi. Akan tetapi, dia mengerutkan alisnya. Andai kata putrinya A, setelah menikah pun akan meninggalkannya demikianlah hidup, pikirnya sambil menarik napas panjang. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Memang demikianlah keadaan hidup ini. Kita selalu diombang-ambingkan senang dan susah. Senang kalau bertemu dan berkumpul, lalu susah kalau berpisah. Senang kalau mendapatkan, susah kalau kehilangan. Senang susah menjadi dua hal bertentangan yang silih berganti mencengkeram dan mempermainkan kita. Dan kita selalu menghendaki senang dan menolak susah. Bagaimana mungkin? Senang dan susah merupakan dua muka yang tak dapat disahkan, seperti dua permukaan dari satu metu uang yang sama. Kalau kita mengejar senang, tentu akan bertemu susah pula. Bahkan adanya senang karena ada susah dan sebaliknya. Kalau tidak ada senang, bagaimana tahu akan susah? Kalau tidak ada susah pun tidak mungkin mengenal senang. Seperti terang di gelap, seperti siang dan malam. Biasanya, kalau ada kesadaran pada kita sehingga kita berusaha untuk mengatasi kesusahan, maka yang ingin kita atasi, yang ingin kita tiadakan atau hilangkan, tentu hanya susah itu saja. Sebaliknya, senang ingin tetap kita rangkap dan kita miliki. Padahal keadaan seperti ini tidak mungkin. Keinginan ini pun timbul karena ingin senang, dengan keringin terlepas dari susah. Jadi yang masih sama saja. Bahkan, susah itu sudah membuat ancang-ancang hendak menerka begitu kita menginginkan senang. Susah dan senang bukan suatu keadaan, melainkan buatan hati dan pikir belaka. Merupakan kerjasama antara hati dan akal pikiran. Pikiran yang bergelimang nafsu yang timbul dari dayanya rendah selalu ingin mengulang segala pengalaman yang mengenakan dan menghindari segala pengalaman yang tidak enak. Kalau bertebu pengalaman yang mengenakan, yang menguntungkan, maka hati pun senanglah. Kalau pikiran bertemu peristiwa yang dianggap tidak kuat dan merugikan, maka hati pun susah. Enak atau tidak enak ini timbul dari andaya-daya rendah. Suatu pengalaman yang mengenakan selalu dikejar oleh pikiran, ingin diulang sampai menjadi suatu kebiasaan. Segala yang menyerangkan ingin dijadikan miliknya. Dari kemilikan ini, makin besarlah rasanya si aku, makin berarti. Kemilikan ini yang memupuk dan membesarkan aku. Karena itu, kalau terpisah dari yang dimilikinya, yang mengenakan dan menyenangkan atau menguntungkan, hati terasa sakit. Peristiwa yang terjadi di dunia ini tidaklah baik ataupun buruk. Baik buruknya hanya merupakan pendapat saja dari hati dan pikiran yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Suatu peristiwa yang saja dapat saja mendatangkan penilaian yang saling bertentangan bagi satu orang karena tergantung dari keadaan hati dan pikirannya. Seseorang menjadi sahabat baik kita karena kita menganggap dia mengenakan hati, menguntungkan atau menyenangkan. Kalau dia pergi atau merasa susah, merasa kehilangan kita selalu ingin agar dia dekat dengan kita. Akan tetapi, suatu ketika dia melakukan sesuatu yang merugikan kita tidak mengenakan hati kita, dan dia pun menjadi tidak menyenangkan. Kalau pergi kita merasa senang. Padahal, sebel itu kalau dia pergi kita merasa susah. Jelah bahwa senang dan susah adalah keadaan hati yang timbul dari pertimbangan pikir yang selalu mengejar enak dan menghindarkan yang tidak enak. Semua itu wajar. Hidup memang sudah disertai daya-daya rendah yang menjadi alat untuk mempertahankan hidup. Kalau daya-daya rendah itu tetap berfungsi menjadi alat, maka hidup pun baiklah. Yang gawat adalah kalau daya-daya rendah demikian kuatnya sehingga menjadi penguasa dan memperalat kita. Hidup kita seolah-olah hanya untuk mengejar pemuasan nafsu belaka. Pengejaran pemuasan nafsu inilah yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menimpang dari kebenaran. Bukan lagi hawa nafsu yang menjadi kuda dan kendalinya dan di tangan kita, melainkan kita yang menjadi kuda, dikendalikan nafsu. Banyak daya upaya manusia untuk mengembalikan fungsi nafsu daya-daya rendah ini ditempatnya semula, yaitu sebagai hamba, sebagai alat dan daya upaya ini dilakukan melalui bermacam-macam agama, melalui ancaman hukuman dan harapan-harapan. Bahkan ada yang sengaja menjauhkan diri dari keramaian dunia, bertapa di tempat-tempat sunyi agar daya-daya rendah tidak mendapatkan sasaran, agar nafsu-nafsu dalam diri tidak dapat hidup subur karena tidak adanya pupuk. Ada pula usaha melalui nasihat-nasihat, petua. Namun, betapa sedikitnya hasil yang diperoleh dari semua usaha itu. Nafsu tetap merajalela di antara manusia. Manusia pada umum masih saja diperbudak nafsu daya-daya rendah sehingga perbuatan perbuat sesat, jahat dan menyeleweng daripada kebenaran terjadi di seluruh dunia. Selama usaha untuk menalukan nafsu ini timbul dari hati dan akal pikiran maka selalu akan gagal. Karena hati dan akal pikiran sudah bergelimang dengan daya-daya rendah, sehingga apapun yang dilakukan hati dan akal pikiran selama bertamrih pula. Hati dan akal pikiran sudah mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak benar, namun hanya dan akal pikiran sendiri tidak berada karena memang sudah diperhamba oleh nafsu, sudah dipegang oleh nafsu semua kendalinya. Hanya Tuhan yang akan mampu mengubah segalanya Tuhan Maha Pencipta Tuhan pula yang menciptakan semua yang berada dalam diri manusia, Tuhan pula yang menganugerahkan nafsu sebab alat untuk hidup. Maka kalau alat itu merajalela dan mengubah kedudukannya menjadi penguasa, hanya Tuhan yang menciptakannya saja yang akan dapat mengubahnya. Oleh karena itu, satu-satunya usaha yang dapat ditempuh oleh kita hanyalah menyerah kepada Tuhan. Menyerah dengan pasrah, menyerah dengan ikhlas, dengan sabar dan tawakal. Kita membiarkan pintu hati terbuka dan sekali cahaya Tuhan masuk, maka kekuasaan Luhan yang akan membersihkan semua kekotoran dalam batin kita, kekuasaan Tuhan yang akan mengadakan perlombakan, menaruh segalanya di tempatnya yang benar, dan mengadakan pembaharuan. Kalau sudah begitu, maka kekuasaan Tuhan yang akan memegang kendali dan memberi bimbingan. Liu Boki duduk termenung, mengenangkan hidupnya yang penuh kepahitan. Semenjak kematian istrinya, 30 tahun lebih yang lalu, sinar matahari kebahagiaan seolah-olah selalu bersembunyi, tertutup awan gelap baginya. Kemudian, setelah dia terbebas dari tekanan dendam, baru dia merasa lega dan bebas. Dan perjumpaannya dengan bilang seolah-olah merupakan cahaya terang dan membuatnya merasa berbahagia sekali ketika pikirannya membayangkan betapa gadis itu suatu ketika akan pergi ninggalkannya, untuk mencari pamannya alisnya berkerut dan dia cepat mengusir bayangan yang menyedihkan itu. Tiba-tiba dia memandang ke depan dan alisnya berkerut kembali. Dia lihat dua sosok tubuh orang mendaki puncak bukit itu. Dari gerakan mereka taulah dia bahwa dua orang yang mendaki puncak itu adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Hatinya merasa tegang. Apakah dalam keadaannya yang sekarang ini pun datang gangguan? Siapa yang berani mendaki bukit ini kalau bukan mereka yang datang dengan niat buruk terhadap dirinya? Sudah lama dia meninggalkan dunia Kang Ong sehingga boleh dibilang dia sudah putus hubungan dengan para tokoh. Tidak ada tokoh persilatan, maka tidak masuk di akal kalau ada tokoh Kang Ong yang sengaja datar berkunjung dengan ikhtikat baik. Dia sudah siap siaga, akan tetapi tetap duduk dengan sikap tenang. Bahkan ketika kedua orang itu sudah tiba di depannya, Liu Boki tidak mengangkat muka memandang, melainkan tetap menunduk, akan tetapi tentu saja dia mengikuti gerakan mereka itu pendengarannya. Suhu tanda seru suara ini yang membuatnya cepat angkat muka. Seorang pemuda tinggi besar yang tampan dan gagah berdiri di depannya, bersama seorang gadis yang cantik jelita. Pemuda itu segera menjatuhkan diri berlutut di depannya dan kembali suaranya yang amat dikenalnya itu menggetarkan perasaan Liu Boki. Suhu tanda seru wajah Liu Boki kini berseri, sinar matanya mencorong dan suaranya terdengar penuh kegembiraan ketika dia berseru. Han Beng muridku tanda seru semenjak peristiwa yang terjadi di rumah Choa Siang Li dan Sim Lan Chi, yaitu pertemuannya yang terakhir kalinya dengan muridnya, dia merasa semakin kagum dan sayang kepada muridnya ini. Seorang murid yang berani menyerahkan nyawanya demi untuk menyadarkan hatinya yang ketika itu menjadi buta dan mabuk oleh dendam. Sejak itulah dia merasa betapa selama puluhan tahun hidupnya dipenuhi racun dendam, selama puluh tahun hatinya terhimpit oleh gunung dendam yang membuat hidup terasa seperti dalam neraka. Dan muridnya inilah yang menghapus racun itu, yang menyingkirkan gunung itu, yang membuat dia menjadi seorang manusia yang bebas. Suhu sehat dan baik-baik saja, bukan Hon Beng berkata lagi. Liu Boki mengangguk dan kini dia memandang kepada gadis cantik yang datang bersama muridnya itu. Seorang gadis yang wajahnya cantik, berbentuk mulat telur, dengan tubuh yang tinggi semampai dan ramping, pakaiannya rapi dan bersih, bibirnya yang merah sehat itu selalu tersenyum, matanya jeli dan kocak. Gagang pedang yang tersembul belakang punda itu saja menunjukkan bahwa gadis ini bukan seorang wanita lemah. Hon Beng, siapakah nona yang datang bersamamu ini? Sebelum Hon Beng menjawab, Giyok Chu sudah mengangkat kedua tangan di depan dadanya dan memberi hormat. Lo Cian Pwe, 12 tahun yang lalu Lo Cian Pwe pernah berjumpa dengan saya di sungai Wong Ho. Apakah Lo Cian Pwe sudah melupakan saya? Dia berkata demikian, Giyok Chu menatap wajah si Raja Wali Sakti itu dengan pandang mata, tajam penuh selidik. Eh, bertemu di Wong Ho. Kapan kah itu, nona? Dan di mana dia bertanya heran. 12 tahun yang lalu, di atas perahu dekat pusaran maut ketika terjadi perebutan anak naga. Ketika itu, seperti juga Hon Beng, saya dijadikan perebutan oleh para tokoh Kang O, dan ayah ibu saya menderita luka di atas perahu mereka. Giyok Chu bukan sekedar mengingatkan, akan tetapi juga memancing sambil menatap tajam wajah pendekar tua itu. Sin Tiao Liu Boki mengingat-ingat dan membayangkan peristiwa yang terjadi 12 tahun yang lalu itu. Peristiwa memperebutkan anak naga sungai Wong Ho yang takkan terlupakan selama hidupnya karena dalam peristiwa itulah dia. Bertemu dengan Hon Beng yang kemudian menjadi muridnya. Teringatlah dia akan seorang gadis cilik yang kemudian ikut pula diperebutkan orang-orang Kang O karena seperti juga Hon Beng, gadis itu telah bergulat dengan anak naga dan menggigit serta menghisap darah anak naga itu. Ah, sekarang aku ingat. Engkau adalah gadis cilik yang pemberani itu yang bersama Hon Beng melawan anak naga dan berhasil membunuhnya dan menghisap pula darahnya. Bukankah engkau gadis cilik itu bukan itu yang dikehendaki Giyok Benar, Lo Cian Pwe. Dan Lo Cian Pwe tentu masih ingat kepada ayah ibunya berada dalam perahu dalam keadaan terluka. Lo Cian Pwe bersama Hon Beng datang dengan perahu lain dan naik perahu orang tuaku, bukan? Tentu Lo Cian Pwe masih ingat apa yang terjadi dengan ayah ibuku pada waktu itu ia sengaja tidak melanjutkan karena ingin memancing pendekar tua itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Liu Bokki sudah tentu saja ingat akan semua itu. Dia mengangguk-angguk. Ya benar, aku ingat semuanya. Setelah menyelamatkan Hon Beng dari tangan tokoh-tokoh sesat itu, Hon Beng mengajak aku mencari kedua orang tuanya. Akan tetapi gagal, dan kami bertemu dengan orang tuamu di perahu yang juga menderita luka-luka. Aku bahkan masih sempat mengobati mereka sebelum kami berdua meninggalkan mereka, Giyokcu memandang semakin tajam dan penuh selidik sehingga Liu Bokki terheran, lalu berseru, Ah, Nona, kenapa engkau memandangku seperti itu sejak tadi Hon Beng hanya diam saja, bahkan menundukkan mukanya. Dia mengerti akan sikap Giyokcu. Dia tahu bahwa gadis itu, walaupun percaya kepadanya, namun masih merasa penasaran dan ingin mendengar sendiri pengakuan gurunya, dan kini gadis itu memancing-mancing agar Liu Bokki menceritakannya apa yang sesungguhnya terjadi ketika itu. Dia sengaja diam saja tidak mau mencampuri. Karena dia yakin akan kebersihan gurunya maka tidak perlu dia membelahnya. Biarlah gadis itu mendapat keyakinan sendiri setelah bicara dengan gurunya yang dia percaya dapat mengusut semua keraguan dari hati Giyokcu. Locian PWE, apakah yang Locian PWE lakukan ketika naik ke perahu ayah ibuku tanyanya dan pandang matanya menatap tajam? Liu Bokki memandang heran. Eh, apa yang kulakukan? Aku bertanya kepada orang tuamu tentang orang tua Han Beng, kemudian melihat mereka menderita luka-luka, aku lalu mengobatinya, apakah ketika Locian PWE mengobati mereka, ayah dan ibuku itu menderita luka-luka parah Liu Bokki mengjeleng kepala dengan tegas? Sama sekali tidak. Luka yang mereka derita hanya luka di luar saja, dan aku yakin setelah kuobati ketika itu mereka tentu sembuh kembali, Giyokcu membayangkan ketika ia bersama subuhnya berada di perahu ayah ibunya itu. Ayah ibunya yang ia temukan dalam keadaan terluka, akan tetapi mereka tidak parah, dan mereka bercerita bahwa mereka diserang oleh orang-orang jahat, mereka terluka dan hanya seorang saja pembantu mereka selamat. Yang lain tewas. Juga ayah bundanya yang menceritakannya bahwa orang tua Han Beng tewas. Juga ayahnya bercerita bahwa Han Beng dan Liu Bokki, pendekar tua itu yang mengobati mereka, demikian cerita ayahnya. Dan tiba-tiba Bantok Moli yang berseru keras mengatakan bahwa ayah bundanya diracuni Liu Bokki dan ayah ibunya tiba-tiba terkulai dan tewas dengan muka berubah menghitam. Racun yang amat keras dan dapat menewaskan orang seketika. Hal itu tentu saja baru diketahuinya setelah ia mempelajari ilmu dari Bantok Moli. Ayah ibunya tewas oleh racun jahat yang merenggut mawa orang seketika, bukan racun yang membunuh perlahan-lahan. Kalau benar Liu Bokki yang meracuni ayah ibunya, tentu ayah ibunya sudah tewas ketika ia dan Bantok Moli tiba perahu mereka. Jelas bahwa ayah ibunya tewas oleh racun yang membunuh mereka seketika, dan racun itu pasti bukan dari Liu Bokki datangnya dan lebih masuk akal kalau Bantok Moli yang meracuni mereka. Locian PWE adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, tentu Locian PWE tidak sedih untuk berbohong, dan bukan seorang pengecut yang tidak berar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hei, Nona, apa maksud kata-katamu itu? Liu Bokki terbelalak dan wajahnya yang gagah itu menjadi kemerahan, matanya mengeluarkan sinar mencorong. Ketika Locian PWE berada di perahu orang tua saya itu, Locian PWE mengobati ataukah meracuni mereka dengan alis berkerut dan mat mencorong. Orang pendekar tua itu bertanya, suaranya dalam dan berwibawa, Nona, mengapa engkau bertanya demikian? Aku telah mengobati mereka. Kenapa aku harus meracuni mereka? Tidak ada alasan sama sekali. Dan mengapa pula engkau menduga bahwa aku telah meracuni orang tuamu? Karena ketika saya dan Subo tiba di perahu orang tua saya itu, saya menemukan mereka dalam keadaan terluka dan tak lama kemudian mereka tewas keracunan. Dan menurut keterangan Subo, ibu guru, mereka itu tewas karena Locian PWE yang meracuni mereka. Liu Bokki semakin terkejut. Aku meracuni mereka? Gilakah sudah Subom itu? Siapa gurumu itu yang bermulut demikian lancang melempar fitnah kepadaku Subo adalah Bantok Moli. Ah! Pantas kalau begitu. Iblis bertina ahli racun itu yang mengatakannya. Hahaha, Nona. Kalau ada orang yang dapat membunuh orang lain dengan racun tanpa diketahui, orang itu adalah Bantok Moli. Jelas bahwa Bantok Moli itulah yang telah meracuni orang tuamu, bukan aku akan tetapi. Ia adalah guru saya. Bagaimana mungkin ia yang sudah mengambil saya sebagai murid, membunuh orang tua saya? Giyokcu membantah. Tiba-tiba Liu Bokki tertawa. Hahaha. Alangkah lucunya, akan tetapi juga amat penasaran. Nona, engkau mengaku sebagai murid Bantok Moli akan tetapi agaknya engkau belum mengenal siapa adanya gurumu itu. Ia seorang tokoh sesat yang amat jahat, seorang wanita iblis yang tidak segan melakukan kejahatan dalam bentuk apapun juga. Dan engkau agaknya lebih percaya kepada Bantok Moli daripada kepadaku, bahkan menduga bahwa aku yang telah membunuh orang tuamu. Hei, hai Beng, apa alasanmu engkau mengajak murid Bantok Moli ini datang kesini? Terima kasih telah menonton!